Halo Nubris 123 lagi disini dan ya hari ini aku bakal lanjutin untuk nge-review kartu-kartu dari set baru yaitu set Serah Dutfable Set ini bakal rilis tanggal 2 Agustus jadi sekitar 3 minggu lagi Tapi aku bakal nge-review kartu-kartu di luar metanya Dark Poison ya yang dibawa dari set Serah Dutfable Nah meta Dark Poison dan kartu-kartunya tuh udah aku bahas di video sebelumnya ini Jadi kalau kalian mau tahu yang bagian meta Dark Poison dan kartu-kartunya silahkan lihat videoku sebelum video ini ya Jadi langsung kita mulai saja videonya Masuk di pembahasan pertama kita ada Pokemon Dartrix ya Pokemon Dartrix nya adalah Pokemon yang punya serangan United Wings Serangan United Wings nya adalah serangan yang memiliki kerusakan dikali 20 Untuk tiap Pokemon dengan serangan United Wings yang ada di trash atau di sampahmu Berarti jelas kartu Pokemon ini adalah upgrade untuk deck budget United Wings Karena sebelum Dartrix kita sudah punya banyak Pokemon dengan nama serangan United Wings Kayak ada Flamingo, ada Watrell, sama ada Mukrow gitu Dan cara main dari Dakin itu menurut pada 2 Yaitu yang pertama kamu main all-in alias kamu buang semua ya Pokemon dengan serangan United Wings itu ke trash Jadi sekarang kan ada 4 Pokemon United Wings Berarti 4 Pokemon dikali 4 copy ya Berarti 16 Berarti kamu bisa buang 16 kartu Dengan nama Pokemon yang serangannya United Wings di trash Berarti 16 dikali 20 Berarti 320 Itu damage yang besar sekali Dan kalau kamu bingung loh Terus yang nyerang siapa di aktif Kamu pakai Ditto Ditto itu adalah Pokemon yang Itu serangannya Abilinya bisa niru Pokemon non-ex atau non-v yang ada di trash gitu Jadi kamu tinggal buang itu kartu-kartunya itu Wings Terus pakai Ditto buat nyerang Atau serangan keduanya Kamu Cara main keduanya Kamu bisa pakai Ngincer kelemahan ya Cara main yang ngincer kelemahan Karena kan Sekarang ketambahan Dartrix Artinya Misalnya kamu pakai Mukrow Mukrow itu tipe gelap Dia bakal menang Di kebanyakan lawan Yang pakai decknya Berisi Pokemon Psychic gitu Jadi kalau misalnya Musto deck Psychic Pakai aja Mukrow buat nyerang Habis itu Waterail Waterail kan tipe listrik Berarti Misalnya Deck Air itu biasanya lemah Sama tipe listrik Kamu bisa pakai Waterail buat nyerang Terus sekarang ada Dartrix Tipe daun itu Di beberapa deck Bisa menang Ngelawan deck tipe kegelapan Karena beberapa Pokemon tipe kegelapan Itu lemahnya sama tipe daun gitu Jadi misalnya Musuh pakai Pokemon gelap Yang tipe daun Kayak misalnya contohnya Cari ZX Tinggal pakai aja Dartrix Atau Kamu masih bisa lebih kreatif lagi Sedikit ya Dengan ngevolusiin Waterail Itu ke Kilowaterail Karena Walaupun serangan dari Kilowaterail Yang lebih dikit ya Damagenya Dikali 10 Eh bukan Bakal ditambah 10 Sorry Untuk tiap Pokemon Dengan nama United Wings Serangannya yang ada di Discard File Tapi Serangannya Kilowaterail Itu bisa snap Alias dia itu nyerang di belakang Bukan di depan Alias Pokemon di patch Jadi Kita bakal ngeliat Apakah kartu ini Bisa bersaing ya Dengan deck budget lainnya Yang ada di meta sekarang Kayak contohnya Sama Festivalit Deck Festivalit Kedepannya Pembahasan berikutnya Ada Pokemon Pokemon Kingdra EX Ini adalah Pokemon Stage 2 EX Yang punya 2 serangan Serangan pertama itu adalah serangan support Cuman 1 energi air Dia langsung bisa Ngambil Pokemon air Yang ada di Trashnya Atau di Discard File Langsung dimasukin ke Bands Ya Tiga-tiganya Maksimal 3 Dan Itu gak ketulis ya Pokemon basic atau Pokemon evolusi Jadi kamu bisa taruh Mau Pokemon basic air Mau Pokemon evolusi air Pokoknya selama itu adalah Tipe air Dia bisa langsung masuk Dari Discard File ke Bands gitu Dan punya serangan kedua Yang jadi serangan utamanya Atau serangan yang buat Ngebuk musuh ya Berdamage gitu Hydro Pump Dua energi Coralus Bakal punya base damage 50 Plus 50 Untuk tiap energi air Yang ketempel di Pokemon ini Dan ya Pokemon ini Banyak dibicarakan orang Sebagai penggantinya Dari CNPWX Kamu bisa lihat ya Kalau kamu bandingin dua kartu ini Itu cara mainnya hampir sama Dia ngandalin banyak energi Buat nge-KO musuhnya Jadi makin banyak energi Makin KO Tapi menurutku itu Nggak akan terjadi Aku berani bilang Kalau kartu ini Agak overrated Karena Aku beri penjelasanku ya Karena pertama Itu stage 2 Berarti otomatis Lebih susah di setup Daripada CNPW Yang Pokemon basic Tinggal masukin aja ke arena Dan Mau CNPW Mau Kingdra EX Mau CNPW EX Itu pasti pake Backscalibur Nggak mungkin kamu mainin Dua kartunya Tanpa Backscalibur Karena kan mainnya pake Banyak energi Berarti Mainin Kingdra EX Sama mainin Backscalibur EX Yang keduanya Pokemon stage 2 Jadi tambah sulit Setup Kamu punya dua Pokemon stage 2 Dan Kedua CNPW punya ability Yang bisa Naruh Energi langsung Di hand gitu Terus nanti Tinggal dimasukin Sama Backscalibur Jadi Ability nya CNPW Itu Ngebantu sekali Jadi minimal Kan ada dua kartu Energi R Yang ada di hand Sementara Kalau Kingdra EX Itu nggak punya Dia Pokemon tambah ability Artinya Kamu harus mengandalkan Kartu Trainer Untuk naruh energi Di hand Selain kamu untung Dapet dari Ngambil kartu Di deckmu Tiap turn Satu kartu Terus Yang terakhir Berarti Artinya apa Kingdra EX Itu cuma punya Satu kelebihan Daripada CNPW EX Yaitu serangan pertamanya Yang bisa Langsung Setup Tiga Pokemon Itu kan Langsung ke Band Tiga Pokemon Air Tapi menurutku Itu Agak Nggak bisa Diwujudkan juga Atau sulit Setupnya Juga sulit Karena kan Ini Pokemon Setupnya Lagi-lagi Di turn pertama Kamu nggak mungkin Bisa nyerang Itu udah pasti Karena ini Pokemon Evolusi Terus di turn kedua Kamu masih belum bisa Nyerang yang Ngasih damage Karena kamu Perlu pakai Pokemon Eh pakai serangan Pertamanya kan Buatnya set up Pokemon Air Baru di turn ketiga Kamu bisa nyerang Pakai serangan Berdamage Mata serangan Keduamu Menurutku Di turn ketiganya Kamu udah kebunuh Dulu sama musuhmu Terutama kalau kamu Apalagi maju Kedua gitu Eh ya Maju kedua Jadi kamu udah Langsung ke KAU Duluan Apalagi Kalau kamu ketemu Modelan Kayak yang bisa nyerang Cepet gitu Misalnya Ogrephone Raging Bolt Nah Menurutku Nggak bisa Menurutku Masih lebih bagus Jadi menurutku Kartu ini Agak Freted Dan ya Kalau kamu terakhir Kalau kamu bandingin Sama CNPOW Dari segi damage Damage Itu kalau kamu hitung Mirip-mirip Cuma beda dikit gitu Kamu hitung aja Kalau nggak percaya Jadi Kita lanjut aja Ke pokokan berikutnya Kita ada Dasnoir Nah Dasnoir ini Juga menurutku Freted juga Sama kayak Kingdra Dia tuh lagi-lagi Pokemon Stage 2 Jadi sulit Setupnya lagi-lagi Aku kurang begitu Suka sama Pokemon Stage 2 Kecuali cari Setupnya gampang Soalnya Cari ZX Nah Terus Dia tuh Dibilang bagus Sama orang-orang Karena Dia punya ability-nya Ability-nya ini lumayan keren Tapi menurutku Juga jelek gitu Dia bisa naruh 13 damage counter Ke salah satu Pokemon musuh ya Dan ini ability Artinya Kamu nggak bisa ngeblok Itu pake Man of V Nggak bisa ngeblok Itu pake Rapska Sama nggak bisa ngeblok Itu sama Jirachi gitu Dan 13 damage counter Atau senilai Dengan 130 damage Itu langsung Bisa kamu taruh Di Pokemon musuh Yang ada di bench Atau di aktif Pokoknya pilih salah satu Tapi Efek jeleknya adalah Ketika melakukan itu Pokemon-nya langsung mati Alias Langsung ngasih Satu press card Ke musuhmu Dan 13 damage counter Menurutku Tidak terlalu matikan Untuk serangan Yang membuat Pokemon-nya sendiri Untuk ability Yang membuat Pokemon-nya sendiri Itu KO langsung Ditambah dengan Attack-nya Yang cuma 150 damage Terus Cuman ngasih efek Buat musuh Nggak bisa Ritir di next Turn Itu menurutku Damage nya juga Nggak Nggak besar Malah Aku bilang Kecil ya Untuk serangan Yang tiga Energy Jadi Ya menurutku Ini kartu Juga agak Overrated Tapi kita Lihat aja Kedepannya Performanya Gikindra Sama Dasnoir Ini Pembahasan berikutnya Adalah Pokemon Zoroak Nah ini adalah Pokemon Z1 Jadi Cukup mudah Untuk di setup Dan punya serangan Yang bagus Banget Ya aku bilang Ini kartu Yang aku suka Banget Ini Serangan pertama Yang kamu fokusin Yaitu Phantom Jack Cuman 2 energy Coralus Dan Serangannya adalah Dikali 60 Untuk tiap Pokemon X Dan Pokemon V Yang ada di Arenanya musuhmu Jadi Makin banyak Pokemon X Dan Pokemon V Berarti makin sakit Kayak misalnya Contohnya Musung mainin 5 Pokemon X Atau Pokemon V Kombinasi Terserah Totalnya 5 Berarti Damage nya sudah 300 Dan Karena ini Pokemon Dark Kamu masih bisa Pake Supporter Dan tool Yang Kusebutin Di video Sebelum ini Atau di Meta Dark Poison Yaitu Pake Genin Secret Teknik Supporter Dan Binding Mochi Jadi Ngebantu Kamu Untuk Ngesupport Penempelan Energi Walaupun Cuman 2 Energi Itu Tidak Terlalu Sulit Tapi Masih Kamu Bisa Boosting Lebih Cepet Lagi Dengan Supporter Itu Kamu Tempel Terus Kamu Tempel Energi Duck Terus Kamu Buat Dia Kena Efek Racun Tempel Binding Mochi Demagenya Masih Nambah 40 Lagi Jadi Demagenya Bisa Bosar Banget Ini Pokemon Kalau Bisa Pake Mekanik Duck Poison Itu Dan Banyak Pokemon X Dan V Dan Dek Ini Lumayan Fit Yaitu Minta Sekarang Kenapa Aku Bilang Gitu Karena Lumayan Banyak Dek Yang Ngemain Banyak Pokemon X Dan V Contoh Yang Paling Terkenal Raging Bo Gorbon Itu Dah Full Pokemon Pokemon X Gak usah ditanya Habis itu Masih ada Regidrago Gorbon Itu Dia Mainin Regidrago V Yang Merupakan Pokemon V Dan Ogre Pond Yang Pokemon X Kan Habis itu Masih ada Lugia Dek Lugia Lumayan Banyak Pokemon V Dan X Yang Di Arena Biasanya Taruh Dua Lugia Sama Satu Iron Hens Gitu Dan Ya Masih Banyak Dek Lain Ya Kayak Contoh Miradon Itu Juga Full Pokemon X Dan V Jadi Masa Demanya Cukup Cerah Prediksi Untuk Kartu Ini Di Meta Dan Selanjutnya Ada Genesect Ini adalah Pokemon Support Kita Enggak Mengharapkan Dia Dari Serangannya Melainkan Dari Ability Yang Lumayan Bagus Ace Canceller Dimana Kalau Pokemon Ini Ability Aktif Dan Pokemon Ini Ada Tool Yang Nempel Kepadanya Dia Pakai Pokemon Tool Ya Apapun Tool Ya Gak Spesifik Dia Bisa Negah Lawan Untuk Pake Kartu Aspect Apapun Itu Dan Ya Kartu Aspect Itu Kan Kartu Yang Bagus Sekali Di Meta Sekarang Dan Cuman Bisa Punya Satu Dan Bisa Dipakai Sekali Habis itu Gak Ada Lagi Itu Di Tiap Gamenya Dan Berarti Artinya Apa Ability Untuk Cancel Ace Cancel Itu Bakal Sang Bagus Tapi Menurut Gak Terlalu OP Juga Bilih Ini Karena Pertama Kamu Harus Masang Tool Ke Dia Itu Masalah Pertama Walaupun Ada Arven Dan Ada Stadium Ini Yang Bisa Nyari Tool Langsung Ke Hand Tinggal Dipasang Biasanya Kamu Pakai Nyeri Tool Untuk Ngesupport Pokemon Itu Penyerang Utamamu Bukan Support Mugitu Jadi Biasanya Apalagi Di Awal Dan Ya Makin Lama Kamu Gak Ngesetup Genesek Berarti Makin Besar Kemungkinan Musuh Untuk Udah Pake Kartu Aspek Dan Ketika Udah Kepake Gak Ada Gunanya Pokemon Ini Itu Adalah Problem Pertamanya Jadi Setupnya Cukup Sulit Karena Kamu Perutul Nah Terus Yang Kedua Setup Pokemon Sendiri Juga Cukup Sulit Karena Walaupun Dia Poken Basic HP 110 Jadi Gak Ada Akses Ke Body Povin Jadi Kamu Spesifik Nesbol Yang Biasanya Kamu Cari Buat Nyari Pokemon Utamamu Gitu Kalau Body Povin Kan Enak Dia Bisa Nyari 2 Langsung Pokemon Basic Yang HP Nya Maksimal 70 Di Bawah Jadi Pokemon Oke Tapi Nggak Sampai Merusak Meta Atau Game Changer Pokemon Berikutnya Adalah Kopraja One Pricer Atau Kopraja Kecil Dan Itu Pokemon 1 Dengan HP Yang Sangat Luar Biasa Udah One Pricer Stage 1 HP 200 Itu Besar Banget Dan Punya Ability Yang Bisa Negah Musuh Untuk Pake Stadium Itu Ability Yang Oke Bagus Bukan Ability Yang Jelek Dan Serangan Dengan Damage Output Yang Tinggi Part Energy Base Damage 130 Tapi Kalau Kamu Mele Untuk Nambah 100 Damage Jadi Kayak Opsi Gitu Bisa Kamu Pilih Tambah 100 Atau Enggak Kalau Kamu Tambah 100 Total 230 Maka Ada Kekurangannya Yaitu Next Term Pokemon Pokemon Gak Bisa Nyerang Dan Hal Ini Punya Hal Bagus Sama Hal Jelek Di Saat Yang Bersamaan Karena Hal Bagus Ada Banyak Sekali Pokemon EX Basic Dan Pokemon V Basic Yang Bisa Langsung Sekali Pukul Dengan Penambahan Dimensi Dukan 230 Aaron Hen EX Gouging Fair EX Terus Habis Itu Masih Ada Corridone EX Dan Banyak Pokemon Lainnya Yang HP Nya Pasti 230 Atau Di Bawah Nya Gitu Kayak Luminian Tuhan Juga Langsung Kau Tapi Halo Buruk Nya Adalah Dia Gak Bisa Nyerang Dinexen Dan Kamu Bisa Lihat Tretit Kosnya Pokemon Ini Itu Rendah Itu Tinggi 4 Energi Jadi Kamu Karena Retail Kosnya Tinggi Tapi Untuk Masalah Energi Itu Enggak Perlu Khawatir Walaupun Keliatan Yang Besar Itu 4 Energi Kamu Punya Metang Di Meta Sekarang Yang Ability Itu Bisa Ngisi Energi Metal Atau Energi Bisi Dengan Copet Jadi Itu Bagus Terus Lanjut Kita Ada Aksource Ini Pokemon Stage 2 Yang Ngeri Aku Bilang Ngeri Pokemon Ini Walaupun Dia Stage Yang Punya Energi Spesial Artinya Apa Lugia Itu Lugia Lugia Vistar Takut Sekali Sama Dek Ini Karena Dek Lugia Vistar Mainnya Full Energi Spesial Terus Soalan Keduanya Past 230 Jadi Penjelasannya Sama Kayak Kopra Aja Gitu Dia Bisa Banyak Pokemon EX Basic Gitu Dan Deck Ini Kartu Ini Menurut Potensi Utamanya Bukan Didek Hyper Carre Atau EXORUS EX Nggak Tapi Melainkan Dia Jadi Pelengkap Didek Regidra Vistar Karena Dek Regidra Vistar Itu Dia Bisa Niru Serangan Pokemon Pokemon Naga Yang Ada Di Discap Pail Jadi Kamu Buang Aja EXORUS Nya Terus Kamu Tinggal Pinjem Aja Serangannya Ke Regidra Vistar Nya Gitu Jadi Misalnya Oh Musuh Ini Pakai Lugia Tinggal Pakai Serangan Pertamanya Daripada Kamu Harus Build Up Pake Rare Canby Kamu Evolusi Itu Menurut Agak Sulit Dan Kita Belum Pernah Ngeliat Ada Pokemon One Priser Stage 2 Yang Sangat Berjaya Di Meta Dari Dulu Sampai Sekarang Nggak Pernah Lihat Back Skalibur Itu Ngecualian Karena Back Skalibur Itu Kan Sama Jien Pau Dan Back Skalibur Support Bukan Attacker Jadi Kita Pokemon Yang Gokil Sekali Menurut Gue Karena Dia Punya Ability Yang Bisa Membuat Serangan Trifrost Itu Yang Awalnya 5 Energi Tinggal Hanya Satu Energi Coralless Jadi Bisa Diisi Dengan Energi Apapun Satu Energi Coralless Asalkan Ada Musuh Itu Pake Kartu Coralless Dan Sudah Kebuang Di Discard Pile Dan Serangan Trifrost Itu Apa Serangan Yang Luar Biasa Mengerikan Tapi Itu Menurut Gak Apa Karena Kamu Cuma Nepple Satu Energi Coralless Buang Aja Next Turn Tinggal Tempel Lagi Satu Energi Kau Kau Pake Dan Punya Damage 110 Damage Ketiga Pokemon Jadi Itu Ngeri Banget Dan Kartu Ini Dibuat Untuk Apa Duh Jelas Buat Ngerf Deck Loss Box Semua Deck Loss Box Karena Semua Deck Loss Box Pasti Main Apakah Ada Cara Untuk Membuat Q-Ram Ini Knerf Gitu Jadi Gak Terlalu Ngeri Kan 110 Ketiga Pokemon Ngeri Karena Misalnya Bukan Misalnya Ini Kulturnya Semua Deck Loss Box Main Kompi Tiga Minimal Kebanyakan Tiga Sama Satu Kramoran Di Awal Game Itu Bisa Keseret Kespret Tiga Pokemon Dengan 110 110 110 Itu Bisa Langsung Menang Itu Di Awal Masih Ada Pengampunannya Karena Kamu Masih Bisa Pake Menevy Di Deck Loss Box Pake Aja Di Awal Jadi Pasti Kedepannya Semua Deck Loss Harus Pasang Menevy Di Awal Game Pasang Supaya Ability Menevy Bisa Ngeblok Serangan 110 Ke Band Jadi Q-Ram Cuma Kena 110 Di Aktif Dan Apakah Ada Cara Untuk Ngancel Ability Menevy Atau Nge Counter Menevy Nge Aktif Pake Misalnya Prime Catcher Atau Boss Atau Penarik Lainnya Habis Tukang Pake Column Itu Tomatis Ngeblok Dia Bakal Hilang Terus Bisa Langsung Kamu Sprat 110 110 110 Ketiga Pokemon Gitu Dan Menurutku Kartu Ini Gak Sampai Buat Mati Sampai Buat Deck Loss Pake Sama Sekali Enggak Cuman Yang Jelas Itu Bakal Mengubah Cara Main Deck Loss Box Jadi Menurutku Kartu Ini Dibuat Untuk Jadi Lawan Yang Spaden Buat Kramoran Karena Damagenya 110 Jadi Pas Itu Buat Ngeko Kramoran Dalam Sekali Pukul Walaupun Kamu Gak Bisa Naruk 110 Ke Benz Kalau Ada Menurutku Itu Gak Apa Itu Bonus An Aja Menurutku Kalau Bisa Naruk 110 Kalau Gak Menurutku Itu Bonusan Aja Menurutku Fokusnya Buat Kramoran Buat Ngewanit Kramoran Karena Kamu Habis Nyerang Ngewanit Kramoran Next Turn Kan Musuh Yang Nyerang Gitu Kalau Dulu Gak Ada Q Ram Sekarang Gak Ada Q Ram Apalagi Kalau Deck Muto Pokemon Besar Pokemon X Pokemon V Itu Kamu Kebahayaan Overkill Kramoran Kan Dimagenya Biasanya 200 Dan Di Next Turn Biasanya Deckloss Block Setelah Pake Kramoran Buat Ada Di Aktif Dan Nyerang Itu Udah Jadi Setup Dia Dia Bakal Ngasih Damage Beneran Dari Pokemon Pokemon Besarnya Aaron Hens Roaring Moniac Dan Sebagainya Dan Berarti Rugi Dong Kamu Nge-overkill Pokemon Wampraiser Terus Di Next Kamu Musuh Punya Opportunity Lebih Besar Untuk Nguh Ngo Kamu Atau Ngasih Demis Yang Bener Terlak Kekamu Dan Sekarang Ada Q Rem Jadi Kamu Ambil Pokemon Preser Musuh Kramoran Di Next Musuh Kemungkinan Juga Cuman Bisa Ngambil One Preser Pokemon Jadi Kayak Satu Prescott Dibali Satu Prescott Itu Menurut Kue Adalah Tujuan Utama Dari Pokemon TCG Company Untuk Buat Q Rem Bukan Buat Untuk Nge-matikan Deckloss Bok Gak Pake Lagi Enggak Karena Menurut Kau Agak Susah Kamu Narik Manavie Sama Cancelling Colon Itu Aku Aja Jarang Bisa Ngelakuin Itu Kita Bakal Pindah Dari Kartu Pokemon Ke Kartu Trainer Dan Menurut Ada Tiga Kartu Yang Bagus Di Set Kartu Trainernya Yang Pertama Ada 06 Machinations Dan Kartu Ini Ngeri Supporter Yang Ngeri Menurut Aku Karena Kamu Bisa Pake Dia Tanpa Syarat Jadi Tinggal Pake Aja Langsung Dari Hand Nggak Perlu Syarat Lain Terus Itu Maksa Lawan Untuk Buang Kartu Dihannya Sampai Ada Tiga Dan Itu Ngeri Banget Terutama Untuk Deck Deck Yang Ngemain Banyak Kartu Dihannya Contohnya Deck Lost Box Itu Pake Serosik Machinations Sini Jadi Pasti Kepake Kartu Ini Kedepannya Menurutku Paling Nggak Kepake Atau Dibawa Didek Itu Antara Satu Atau Dua Kopi Di Tiap Deck Karena Ngeri Banget Kartu Yang Sebanyak Itu Angkat Ada Sepuluh Gitu Kamu Baksa Untuk Buang Musuh Sepuluh Kartunya Sampai Ada Tiga Kartu Sisa Dihannya Itu Ngeri Terus Ada Bukan Terutama Khususnya Untuk Deck One Pricer Gitu Karena Selama Kartu Spek Ini Ada Di Arena Pokemon X Dan Pokemon V Itu Keblok Damagenya Jadi Pasti Kalau Kamu Pake Deck One Pricer Kayak Contohnya Apa Ya Mungkin Festival League Nggak Bisa Festival Itu Main Stadium Lain Contohnya Itu Misalnya Yang Kupil Di Pokemon Pertama Tadi Wings Kamu Mungkin Bisa Pake Central Center Ini Untuk Ngeblok Serangan Yax Serangan Musuh Pokemon Yax Dan Pokemon V Tapi Ada Kelemahnya Karena Begitu Stadium Ini Kebuang Dia Nggak Bisa Kamu Bawa Balik Kedek Mu Atau Ke Hand Jadi Bener Kartu Stadium Yang Sekali Pake Terus Yang Terakhir Untuk Menutup Video Ini Ada Kartu Spek Yang Noko Kartu Spek Of The Year Dan Sangat Berbahaya Yaitu Dangerous Laser Dimana Efeknya Ngasih Efek Burn Dan Efek Confuse Jadi Aku Nggak Tahu Kenapa Pokemon Naruk Sarkasme Di Kartu Pokemon Yang Dia Buat Jadi Ini Kartu Apa Ini Kau Pake Slot Spek Untuk Kartu Item Yang Cuman Bisa Ngasih Efek Burn Dan Confuse Kemus Dan Efek Itu Bisa Langsung Lenyap Kalo Pokemon Dituker Pake Switch Atau Dyevolusiin Jadi Misalnya Kalo Kalo Kamu Uninstall Gamenya Atau Berhenti Main Pokemon Kamu Coba Dulu Main Pake SPG Biar Kamu Lebih Happy Kalo Waktu Fensi Pokemon Main Pokemon CG Yaudah Sekit Aja Review nya Terima kasih Karena Sudah Menonton Kalo Masih Ada Yang Bingung Terkait Pembahasanku Tanyakan Aja Di Comment Terima Kasi Kasi Sudah Menonton